Intro Halo guys, welcome back to my channel Kali ini konten kedua gue Untuk ngetes mobil Kalo kemarin udah ngeliat first drive Kali ini udah Gue mau coba kedua setup mobil Karena ada beberapa yang udah gue ubah Antara lain di kaki-kaki Gue udah ngerubah settingan kaki-kakinya Mulai dari chambernya Mulai dari townya, casternya Dan satu step sebelum gue naikin suspensi Kerasin atau empukin suspensi Jadi sekarang ini Karena kemarin gue ngerasa mobilnya agak sedikit aneh Dan sedikit liar Maka dari itu sekarang Gue cobain mobilnya Gue bikin lebih anteng Nah dengan cara gimana Yang pertama chamber depan udah gue kurangin Terus juga di belakang Townya juga gue kurangin Gue bikin zero Chambernya gue bikin zero lagi Ya sekarang kita lagi coba dulu Mudah-mudahan ini Lebih enak dari kemarin Harusnya sih lebih enak dari kemarin Jadi ikutin aja latihan gue hari ini Super excited gue hari ini Sub indo by broth3rmax Oke jadi tadi gue baru jalan sebentar So far ternyata ada Something wrong Mungkin ada beberapa Ada kaki-kaki yang goyang Karena tadi kan mungkin kita habis copotin ya Dan habis dipasang lagi Jadi ada beberapa yang Mesti di cek lagi Tapi so far Kita masih coba terus research Ikutin aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Mau bikin vlog dah Gagal nih Hari ini Gak Apa Mobilnya Ngambek Gue gak tau kenapa Kemarin fine-fine aja Sekarang ngambek Tidak jadi mudah kan mas? Tidak jadi Lanjut Masalahnya di mana? Di Bluetooth Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke jadi tadi baru aja gue nyobain lagi Setup kaki terutama Karena menurut gue paling penting di mobil drifting itu adalah Setup kaki-kaki So far gue udah nemuin ritme mobilnya Mobilnya nurut gue mau kemana Beda jauh dari yang kemarin Sesuai ekspektasi gue perubahannya Tapi Namanya mobil baru Dan ini adalah research Jadi kita masih proses research Kita masih ngeliat ada beberapa yang kurang Kurang pas gitu ya Jadi kita masih bisa punya waktu buat fixin lagi Tapi yang namanya mobil Balap baru jadi Ya ini adalah proses dari research and development Jadi kita gak boleh muluk-muluk untuk Banyak banget nih anak-anak zaman sekarang yang Kalau menurut gue ketika mau bangun mobil Dia udah tau budget segini Masukin ke bengkel Dan dia pikir itu akan langsung jadi Padahal gak segampang itu Yang namanya kita proses buat bangun mobil balap Itu adalah proses research and development Mungkin buat temen-temen gue yang udah nge-subscribe gue lama Tau gimana caranya gue bangun mobil Dan butuh waktu yang sangat lama Buat gue bangun mobil Tapi ya Balik lagi Sekarang ini adalah salah satu contoh gue Pada saat gue lagi build mobil Ya kalian bisa ngeliat Ini lah yang gue lagi lakukan Research Kita ngeliat ada kekurangan dimana Namanya juga mobil baru Yaudah liatin dulu aja deh Semoga masih ada waktu buat main lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton